Oke teman-teman kita kali ini bertemu untuk membahas mengenai editing Editing dalam film dokumenter banyak yang bilang ribet banget gitu kan ribet banget atau materinya banyak banget gitu loh materinya banyak banget kalau materinya dikit-dikit banget materinya nggak ada gambar yang lain-lain detailnya nggak ada apa segala macamnya nggak ada terus ketika banyak bingung milihnya gitu waduh bingung bagus-bagus semua sangkin bagus-bagus semuanya dia lapar mata sehingga dia masukin lima shot untuk cuman menggambarkan sebuah Establish di pagi hari sebuah rumah dia pakai lima shot sangkin dia sukanya gambar itu gitu kenapa lu pasang lima ya gua suka gambarnya men gua gua terpukau gitu loh kampung ini rumah ini gitu sangkin uniknya sangkin uniknya rumah ini gua gua dalam hidup gua baru kali ini gua lihat rumah ini jadi gua pasang aja lima biar orang-orang tahu rumah ini unik banget masih panggung masih pakai gedek masih pakai atap hijau gitu kan lu sih mengambilnya white Establish terus detail-detail gitu jadi gua pasang aja semuanya untuk informasi pagi untuk menunjukkan gambar ini eh 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 rumah ini eh sangat unik gitu loh saya langsung kadang-kadang suka aduh gila loh cerita kita ini bukan mengulas mengenai rumah ini kita mengulas mengenai misalnya eh misalnya religi gitu nggak penting juga gitu kan artinya begini jangan membuang-buang durasi film untuk hal-hal yang seperti itu durasi kita ini cuma 30 menit men ini informasi yang mau masuk nih banyak juga jadi lebih bagus memang eh eh manfaatin lah durasi 30 menit itu dari awal sampai akhir sesuai dengan apa yang kita mau jangan bertele-tele juga karena gini ketika kita memberi kesempatan bertele-tele kepada penonton otak penonton itu yang tadinya udah kagum dengan sosok ini kita munculkan lagi dengan kekaguman yang lain adalah bentuk rumah gitu artinya bubar intinya penonton inilah dasyatnya di editing adalah editing itu bagi saya seperti mendoktrin mendoktrin penonton kadang-kadang saya suka berpikiran editing itu jahat juga ya mendoktrin penonton yang tadinya nggak spektakuler di tangan editor dibolak-balik shotnya jadilah jukta positionnya itu urutan shotnya itu kesannya A dibalik lagi kesannya B dibolak-balik kesannya C itu kalau kalian belajar film dulu waktu saya sekolah film kita diajarin namanya film cowboy gitu lah film cowboy nevada itu semua orang sekolah film tahu film itu dan itu memang pelajaran editing hampir di semua sekolah film di dunia jadi itu materi memang dibikin untuk orang belajar editing jadi gitu jadi semuanya udah dishooting dengan teknik shot by shotnya gitu loh white cowboy datang penjahat datang ada cewek gitu-gitu aksi-reaksinya udah dibikin gitu loh sama sutradaranya tetapi di tangan editor satu dan dua itu bisa beda meaningnya teman saya sukanya itu ceweknya ini jatuh cintanya ke penjahatnya teman saya yang satu lakinya sukanya cewek ini jatuh cinta ke bintang filmnya ke ke hero ini gitu loh gitu loh tapi apa yang membuat yang membuat cewek ini tertarik itu yang penting jadi cewek ini tertarik ketika si cowboynya ini nyatanya eh apa gak jago-jago banget gitu loh bisa kita bikin di editing itu bisa kita bikin bahkan teman saya itu mencolong apa namanya shot-shot jadi berantem itu double action apa-apa-apa gitu kayak film Hong Kong gitu tapi oke juga cukup kreatif gitu artinya editing ini penting dia seperti orang mendoktrin ketika penonton ini lagi seru-serunya mengikuti jalan cerita si karakter ini mencari pekerjaan lagi terharu-harunya penonton ini karena dia gagal dapat pekerjaan jangan kalian kasih establishnya yang lima shot tadi itu penonton akan change change yang tadinya pusat pemikiran penonton jadi penonton berubah ke rumah sekarang walaupun nanti habis rumah dibalikin lagi ke tokoh itu seperti ada putus informasi itu atau lagi seru-serunya diputus iklan gitu diputus iklan sebuah rumah yang lima shot itu kurang kalau untuk editor kalau penonton yang lagi seru-serunya sikat terus kasih terus walaupun nafas cuma satu shot aja yang buat kasih nafas kasih nafas penonton baru antem lagi antem lagi kalau lagi suruh-suruhnya kita harus tahu kapan kita mau tenangin penonton dulu jangan dikasih informasi yang baru lagi aduh bubar penonton nanti tuh gua lagi suruh-suruhnya ikutin dia lagi cari kerja lu kasih lagi informasi tetangga sebelah lagi hajatan gitu loh itulah editing banyak yang bertanya sama saya lu shooting berapa tahun sih itu materi gimana cara ngeditnya tuh banyak banget sebenarnya enggak sebenarnya enggak dulu waktu sama leonard shooting satu filmnya yang pertama itu itu shootingnya 4 tahun 800 kaset apakah kita bingung enggak caranya begini walaupun yang kita shooting 800 kaset artinya ketika kita sudah paham apa yang kita mau bikin misalnya gini mengenai kesehatan jadi 800 kaset itu yang berhubungan apapun dengan tokoh ini yang ada hubungannya dengan kesehatan itu ambil dulu semuanya nah dari kesehatan ini apa yang mau kita kilit ternyata hidup jorok oke yang berhubungan dengan hidup jorok di adegan yang ini kita singkirkan lagi oke dari hidup jorok apa yang masih dalam poinnya karena ketidaktahuan manusia terhadap kesehatan saring lagi jadi sebenarnya editing dalam film dokumenter adalah menyaring mengayak satu-satu pasirnya jatuh lama-lama akan jadi emas oke kita udah tau nih emas-emasnya ya taruhlah emasnya itu ada 10 kita taruh 10 kita jejerin 10 ini sudah nyambung belum ceritanya kalau belum kita coba bolak-balik seperti yang tadi saya bilang ini kan minimnya pasti beda nyambung gak nyambung sih yang dua ini nyambung yang tiga lagi ini gak berdiri sendiri yang sisanya ini kayaknya ending deh nah oke pikirkan apa peristiwa untuk menyambung ini semua nah karena itu kita syuting lagi oke semakin yakin akhirnya itu bisa tersambungkan saya dikasih tahu sama editor top di Belanda dia legend udah tua sekali gitu loh biasa lebih enak lagi kalau sutradaranya itu pegang kamera sendiri atau kamera jadi gini nih ketika saya syuting saya paham sekali apa yang saya syuting dan adegan yang saya syuting itu sampai sekarang saya masih ingat sampai sekarang saya yang ingat nah apa yang membuat kamu sampai sekarang ini ingat adegan yang kamu syuting itu itu adalah adegan yang sangat berkesan buat kamu yang kamu dapatkan artinya itu adalah emas ambil apalagi adegan yang kamu masih ingat ambil apalagi adegan yang kamu ingat ambil nah coba emas itu jajarin udah jadi cerita apa belum taruh lah misalnya durasinya masih belum cukup nih masih belum ada yang nyambil oke dibalik emas itu ada perunggu atau apa gitu loh coba ambil yang tadinya kurang terlihat coba ambil oke nah yang tadi perunggu ini coba kamu olah peristiwa ini sebenarnya sih peristiwanya gak penting-penting banget orang dia cuman beli rokok ke warung tapi saya suka ambil saya juga gak tau kenapa saya suka ini ambil coba nah setelah kamu ambil coba kamu gosok-gosok kamu olah gitu sehingga itu jadi emas coba kamu sisipkan diantara transisi-transisi akan jadi emas gak dia akan terangkat jadi emas gak gitu sebenarnya pola editing di dokumenter tuh seperti itu gitu banyaknya short karena banyaknya footage banyaknya footage dalam film dokumenter hanya karena kita tidak mau peristiwa itu lewat depan mata kita tanpa kita syuting cuman itu aja kok kalau jaman sekarang masih enak harddisk modalnya jaman dulu waktu kita masih pakai can film itu produser bisa ngamuk itu can film satu can itu 16mm sekitar 5 menit 6 menit itu eh 8 lah 8 karena 16mm kalau 35 itu diantara 4 sampai 5 menit 1 can untuk 400 feet dan kalaupun kita masih jaman dulu masih pakai video beta cam harga satu kasetnya lumayan juga gitu kan perkembangan dari beta cam ke mini dv saat muncul pertama kali mini dv harga kasetnya masih mahal tapi lebih murah dibandingin kaset beta cam karena satu kaset beta cam aja gedenya segini mini dv cuma segini artinya ongkos produksinya pasti lebih murah yang kecil tapi kualitasnya jauh daripada beta cam karena dia sudah digital karena kalau beta cam itu masih SP belum digital ada sih kasta yang tingginya beta cam namanya digital beta cam lebih mahal lagi itu yang biasanya suka iklan iklan suka pakai saat dulu nah mini dv murah meria digital dulu kita untuk putar di bioskop kita print ke 35mm setelah di editing tapi sekarang kan udah harddisk artinya gak masalah paling juga produser teriak masalah durasi syuting 6 bulan setahun 2 tahun lama amat sih gitu kan ya pintar-pintar kita nego aja dengan produser alasannya apa gitu selesai selesai Terima kasih telah menonton!